Intro Assalamualaikum, selamat siang semuanya Saya Kak Ros, hari ini sudah siap di depan layar kaca Anda Di sini, sudah siap di sini Karena Anda pasti sudah siap Karena kita akan sama-sama untuk grupi No Secret Daniel juga, teman-teman kita seperti biasanya Ada bintang-teman yang akan kita ajak ngobrol Klarifikasi maupun menggali cerita-cerita Yang ada yang menghibur ataupun juga yang inspiratif Tapi kita kebocokan dulu tentunya Untuk membahas berita-berita yang hot Yang rame diperbincangkan Baiknya datang dari dunia nyata Bumpa dari dunia maya Oke, yang lagi rame menggemparkan itu adalah kemarin Preskon Inara menyampaikan informasi bahwa dari sejak tanggal 6 Mei lalu Dia sudah mengajukan tuntutan, laporan Laporan dugaan perzinahan atas suaminya dan juga sosok TA Ini juga menarik gitu kan Karena setelah Inara ini posin di sosmed Tanggal 2 Mei itu kan sempat ada somasi dari pihak TA Kemudian Inara sudah minta maaf tuh tanggal 4 Tapi justru tanggal 5-nya, tanggal 4-nya itu dia dilaporin lagi gitu Dia dan Virgon dilaporkan dengan pasal pencemaran nama baik gitu Padahal kan somasinya, tuntutannya adalah permintaan maaf Dia sudah minta maaf, masih dilaporin Akhirnya tanggal 6 ya, giliran Inara gitu ya, melaporkan dugaan perzinahan di dua orang itu ya Si Virgon sama TA Ini yang menarik, Virgon itu sudah ngomong apa, oh sudah minta maaf ya kemarin Sudah mengaku kan sebetulnya Kemudian juga mau juga gugatan cerai Ya ini apa sih emang gak bisa diomongin aja di belakang ya Kalau kata Inara salah satu hal yang mendorong dia melakukan pelaporan ini adalah karena dia sudah minta media sih Sudah minta maaf tapi kenapa masih dilaporin Masih juga dimarah-marahin lewat pesan WhatsApp oleh ibunya ya Ibunya Virgon katanya gitu Kita lihat, kita melihat apa komentar Oh ada ya komentar, ini kemarin yang sempat rame juga nih ya Di tang hari apa sih, ini kemarin, kemarin dulu sih Gitu ya, ini ibunya Virgon betul kan sempat komentar Kamu cari makan dari gitar sama tenggorokan Tapi dilarang beli gitar ya nak gitu Terus kata, dijawab sama Inara Tabayun dulu Mi sebelum menghakimi, cross check dulu Mami sebagai orang tua gak pernah dudukan kami berdua, gak pernah mediasikan berdua Anak salah malah ditimang-timang, pembenaran Kalau ada masalah sama Inara ngomong langsung aja Nggak usah pakai track-track, makasih Mungkin ngomongnya kayak gitu ya Terus mamanya Virgon juga ya Posting juga memberikan semangat buat anaknya gini ya Semangat ya nak, jadi anak baik untuk maminya Jadi ayah yang baik untuk anak-anakmu Teruslah berkarya, ada masanya mami speak up Katanya gitu ya kan Ini yang menarik ya, katanya beli gitar dilarang Tapi dia bisa transfer-transfer, kata Inara ya Ada transfer ke siapa? Ke TA gitu ya Keterangannya itu adalah untuk beli oli, beli kampas rem Sehingga jadi pertanyaan, apakah yang di transfer ini memiliki bengkel atau bagaimana? Kita lihat, oh kita lihat videonya dulu dong berikut ini Kita kemarin sempat ngobrol juga sama pengacaranya TA kan Mengenai transferan itu, betul ada transferan Dia bilang memang betul gitu ya Ada servis, ganti oli, kampas rem Ada turun mesin juga nggak di situ? Telefonnya sudah terhubung dengan pengacaranya Inara ya Bang Andi Mulia Halo selamat siang Bang Andi Mulia Selamat siang Kak Ros Bang Andi, kita mau nanya Kita kemarin sudah mendengarkan keterangan dari pihak Inara dan juga kuasa hukum Mengenai alasan mengapa akhirnya melaporkan gitu atas dugaan adanya berzinahan Nah yang pengen kita tahu apa sebetulnya yang menyebabkan Kalau pada akhirnya memang ada laporan tentang dugaan berzinahan Kenapa waktu itu Inara setuju untuk menjawab somasi dan melakukan permintaan maaf gitu Bang Andi Gini Kak Ros ya Inara itu meminta maaf atas terpublikasinya surat pernyataan Virgon Nah itu poinnya Poinnya itu ya Dia meminta maaf atas terpublikasinya gitu Nah bagaimana perasaan Inara dan juga kuasa hukum ketika mengetahui setelah ada permintaan maaf Itu juga dia masih dilaporkan pasal penceparan nama baik Nah itu kita sebenarnya pihak Inara, wah kok begitu ya Kan kita sudah minta maaf, kan gitu kan Kemudian dilaporkan Terus Virgonnya menceraikan Tapi itu semua Kalau kita lihat berdasarkan surat pernyataan Virgon Iya Karena di dalam surat pernyataan Virgon itu disebutkan ada empat poin Iya Salah satunya Kalau Virgon mengulangi perbuatannya Dia akan menceraikan Inara Iya Oke Dan itu sudah dilakukannya Jadi artinya ketika Virgon menceraikan berarti secara tidak langsung Virgon mengakui bahwa dia mengulangi perbuatan yang diakui di surat itu begitu Bahwa ada terjadi perselingkuhan lagi begitu Kan ada surat pernyataannya Iya Kalau dia melakukan perbuatannya Dia akan menceraikan Artinya? Satu poin Iya Poin kedua Karena itu maka Virgon melaporkan Eh Inara melaporkan Virgon Atas sangkaan dugaan perzinahan Oke Karena itu merupakan poin kedua Atas surat pernyataan Jadi ini adalah sebuah resiko dari janji yang diingkari begitu ya Bang Andi Iya Oke Nah Inara sendiri kan permintaan maafnya atas terpublikasinya begitu ya Padahal sebenarnya pihak TA ingin agar namanya dibersihkan dari tudingan bahwa dia adalah pelakor gitu atau orang ketiga Nah sebenarnya dari Inara sendiri apakah betul-betul Nah ini juga ada laporannya kepada sodari TA begitu Emang betul-betul tahu memang memang TA ini adalah pihak ketiga atau tahu hanya berdasarkan dari pengakuan Virgon melalui sulat keterangannya Nah gini laporan itu didasarkan pertama kali surat pernyataan Iya Nah dari surat pernyataan itu Virgon menyatakan bahwa dia melakukan UA Susila Iya Dengan kualitas itu Iya Kemudian Inara memeriksa lah rekening-rekeningnya Iya Begitu Ada Ternyata diketemukan Iya Berapa kalau kualitas Kupoleh tahu berapa banyak transaksi yang terjadi selama satu atau selama berapa lama gitu Berapa banyak transaksi kalau boleh tahu kira-kira Lebih sering Seringnya tuh berapa satu Kalau wanita Lima Lima kali sebulan Lebih dari satu Lebih dari satu Dalam Iya bisa Jadi ada gope top up gope Ini ke satu orang aja atau ke beberapa orang sebetulnya bang Ke satu orang yang kita deteksi yang kita anggap aneh Oh anggap aneh Aneh karena Iya Anehnya Karena seorang laki-laki mentransfer dengan catatan bengkel gitu kan Jasa serpis kemudian oli Kan aneh bagi Inara gitu loh Bisa laki-laki mentransfer ke wanita Dengan catatan seperti itu Oh Ini apakah bantuin itu perempuan ganti oli Atau memang ada bisnis bengkel gitu kan ya Iya Kita kan gak tahu juga Kita kan belum bisa apa Mana tahu dia punya bengkel Oh baik-baik Biar ini diklarifikasi pada saat pemeriksaan gitu ya Bang Andi Iya Tadi sempat dikatakan bahwa sempat ada keinginan untuk mediasi Nah keinginan mediasi ini sebenarnya terjadi kapan? Untuk apa mediasinya ini? Untuk masalah ada somasi ini? Atau mediasi untuk kasus perceraian? Atau yang mana sebenarnya mediasi yang diharapkan oleh pihak Inara sebelumnya itu soal apa? Kalau mediasi itu ditempuhi Inara sebelum menggunakan jasa kita Nah katanya ada mediasi dengan keluarga, dengan pihak-pihak lain Dia cobalah gitu Untuk berkaitan dengan rumah tangga ya? Tapi ternyata Tapi ternyata gak juga Oke Kan ini katanya dia dimarah-marahin gitu dari sama orang tua atau ibunya Virgon Betul kah itu ada, ada wajah marah-marah? Ada sih kata dia kasih lihat ke kita dimarah-marahin Marah-marah itu setelah dia memposting atau setelah dia meminta maaf atau kapan dimarah-marahnya itu? Pastinya Sebenarnya hubungan mereka itu kan sudah mulai gak baik Menjak mencuatnya itu Komunikasi tidak terjalin dengan baik Oke Itu sebenarnya Sejak mencuatnya, sejak Inara ngomong di sosial media Atau sebenarnya hubungan sudah tidak baik dari sebelum itu? Sejak Inara sudah mulailah memberitahukan tanggung suaminya Oke, baik Dan itu menjadi salah satu alasan harapannya ke depan dari pihak Inara Dengan adanya laporan ini apa Bang? Kalau Inara ingin mencari kebenaran Mencari kebenaran? Apa? Iya Mencari kebenaran apakah Yang Virgon peranyatakan itu benar atau tidak Itu perlu dicari kebenarannya Oke Kan begitu Baik Makanya dia lapor polisi Baik, baik Jadi kalau misalnya ternyata terbukti dan ada ancaman hukuman kepada bapaknya anak-anak ini Apakah Inara sudah siap? Kalau kita serahkan sama Inara ya Semua itu kita serahkan sama Inara Baik Baik banget Kami selaku kuasa hukum selalu kasih atbis yang baik 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 Bang Andi terima kasih banyak untuk waktu dan keterangannya Selamat beraktif kita sekembali Bang Andi Selamat siang Oke makasih Kak Ros Begitu ya Oke nanti kita baca-baca dulu ini tentang adanya pasal apa sih Pasal perzinahan gitu ya Karena ini kayaknya delingnya deling Aduan gitu Jadi kalau ada laporan baru bisa diproses gitu ya Nah kalau ini soal mama-mama ya Mama tuh pasti bebeda-bebeda anaknya ya kan Nah kalau mama Ami gimana? Apakah akan selalu berada di pihak Raffi Ahmad? Ada mama Ami Amat si Anah sini jangan kita ajak ngomong-ngomong Kita dulu profil yang berikut ini Sudah bersama mama Ami Ini terakhir mama Ami Kabarnya kan baru masuk rumah sakit Baru menjalani operasi gitu Tapi di bulan Januari kemarin juga ada kabar duka dari keluarga ya Iya Mami Popon meninggal dunia Ini pasti kehilangan besar juga buat keluarga Memasuki tahun 2023 Iya Iya gitu ya Kalau lihat foto ini nih ada fotonya Awww Masih ngerasa sedih banget pasti Ya sedih sih Ya sedih Sedih banget Meskipun sakitnya udah lama 7 bulan Terus kan stroke Waktu pas merawatnya sih udah ikhlas gitu kan Namanya stroke juga Udah umur 80 Ya udah ini deh Udah memprediksi Pasti gak akan lama lagi gitu kan Udah mencoba Tapi pas ketika kehilangan tuh Tetep aja gak siap Tetep aja gitu Kok nampai lama malah kehilangan gitu Jadi udah mencoba ikhlas Udah karena umurnya sakitnya juga udah lama Tapi tetep rasa kehilangan selalu aja Momen-momen apa itu yang berasa banget gitu Momen-momen banyak sih Karena ibu saya kan tinggalnya di Bandung Terus tiap hari tuh nge-WA nya yang beli bawang merah Bawang putih Beli kangkung Tiap hari pasti ada requestnya kan Pas bacanya sih Gitu ya Duh si mami ini cerewet banget gitu kan Sudah belum Sudah belum Nelfon kan ke yang Ampe di Bandung Udah cepetan dong beliin ini Ini mami udah WA terus Tapi tetep dikasih karena kan udah sepuk Yang sekarang tuh kehilangannya tuh Momen-momen gitu Apalagi puasa kemarin Gak ada request baju Gak ada Apa daging udah dibeli belum apa ya Terus Terasa ya itu kehilangan ternyata Seperti itu Berarti ya apalagi masuk ke melebaran Iya jadi Biasanya kan udah cerewet banget Udah baju belum gitu kan Ini sosok Mami bopan tuh kan sosok yang aktif ya kalau gitu Aktif Iya sih Perempuan yang apa ya Tegas gitu Terus wawasannya Banyak banget dibandingin Saya aja tuh Dia lebih banyak Mami kalau ditanya apa-apa Aduh apa sih mam gak ngerti Ya Mami itu gimana ya Lebih update ya Lebih update gitu kan Gitu Oh gitu Nana sendiri gimana Nana kan sempet tinggal lama juga ya Sama Mami Sempet tinggal tuh Karena itu mami sempet tinggal Pas aku masih sekolah di Bandung Sempet tinggal di rumah Pas habis papa meninggal Jadi sempet tinggal barengnya sih pas itu Yang rasa kehilangan tuh ya benar Nanti kamu whatsappin Oh kamu juga Sama Nantiin bedak loh Mas bedak mami habis gitu Iya Ya mam gitu Emang mama Mami tuh cerewet banget Karena maksudnya Ya udah karakternya begitu gitu Terus kayak sekarang Ya berasa aja Apalagi lebaran kemarin Lebaran kemarinnya Biasanya kalau Pasti birma mami tuh ada mami Baru kemarin Apain sih biasanya kalau lebaran yang paling kamu ingat lah Mau menemukan biasanya sama mami Apa ya Makan 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 Ngobrol Itu Mami tuh terakhir kemarin tuh apa ya Ngebahas Ngebahas sinetron Terus kan kalau mami tuh seneng-seneng kan nonton sinetron Sinetron yang mana nih Terakhir tuh ikatan cinta Terus berat pokoknya Terus 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 ya udah apalagi ya makan Biar tarik ke nanas cuma ngomong Nanas Tolong titip salam sama Andi Mami nanas tuh gak gini gak pernah ketemu Mami nanas tuh gak ketemu Kayak gitu Tapi waktu itu sempet pas mami udah sakit parah tuh baru dapet Arafi minta tolong ke Amar-amarako An gak ke Araf Aria buat jengukin mamami Jadi sempet datang kerum Seneng banget Oh seneng banget Iya Udah ngefansnya udah halunya aja Halunya tuh lagi sakit aja Halunya Aria Saloka Oh bukan Raffi ya Halunya ya Aria loh Jadi itu yang juga membuat semangat gitu ya Masya Allah Oke ini ada postingannya juga Raffi Ahmad Mama Ami Mohon doa untuk Mama Ami Ini kemarin juga bikin panik anak-anaknya gitu Jadi perlengketan khusus Iya Mamit aku tanya tadi Gimana mama kenapa kebanyakan diet Sakit banget itu ya Wih sakit banget Udah deh pokoknya kayak orang holik mau ngelahirin Tapi yang terus terus terusan terus gak ngerti Jadi disitu pikir oh ada ya penyakit yang lebih sakit dari orang mau melahirkan Ternyata holiknya Itu lebih sakit dari orang melahirkan Uih sakit banget Uih sakit banget Terus setelah di operasi juga lemes banget Yang gak berdaya juga gitu Setelah di operasi gitu Kemulihannya jadi berapa lama sampe akhirnya ngeresan? Dua minggu sih Dua minggu Tetresnya aja dua minggu Setelah itu tapi lemes gitu kan Terus beneran gak bisa makan juga Gak bisa makan pake zonde Udah kayak mami pake zonde di rumah Jadi emang bener-bener Kan ususnya dikeluarin dulu diseset Yaudah setelah itu sampe yang lemes banget HB turun Terus ya udahlah Udah bermacam-macam Jadi kurus dong abis itu ya? Enggak juga Karena dibom sama makanan yang infus Infus yang ini banget protein tinggi Karena gak bisa makan Dikasih lah itu segede gini Wah dikeren udah seneng Waduh pahit kurusnya apa sih? Jadi hikmahnya apa nih mamami? Supaya Hikmahnya ya Supaya gak kambuh lagi Ya Jangan telat makan Jangan telat makan ya Itu penting? Ya sih Sebenernya ya gak suka telat makan juga Cuma karena dokter Night dog ini tuh faktornya apa sih sebenernya? Ya itu banyak faktor Ya dia juga gak mau Dokternya juga gak mau menjelaskan Kayaknya Kayaknya ya Lu pikir aja sendiri Gitu Terus sekarang Jadi kalo makan biasa aja nih tapi? Ya pertama-tama gak boleh pedes Gitu-gitu kan Tapi lama-lama sih yaudahnya cacol-cacol Badal ya Cacol-cacol Enggak sebelum-sebelum kolik yang berasa sakit banget itu Sebelum-sebelumnya gak ngerasa sakit? Enggak Anak-anak bilang Mami tuh kalo gak Apa namanya Apa berasa? Mama tuh suka Angin duduk Angin duduk Oh Kayak kembung gitu ya Angin duduk Angin duduk Di ilmu medis kan gak ada angin duduk tuh kan sebenernya Iya Tapi mungkinnya diususnya ada sesuatu lah Tapi kalo gak mau dibawa ke rumah sakit tuh gak mau Di bagi satu gak mau Ini kan Abis mami meninggal terus Mama sakit sempet takut juga gitu gak sih Beliat rumah sakit Harus dioperasi lagi gitu Udah pasrah aja sih Udah pasrah Bener-bener Karena udah sakit banget itu ya Udah sakit banget itu ya Udah lemes banget Pasti anak-anak nih yang panik ya Zanas ya Iya Panik Tapi kan Ya maksudnya ya udah Udah ada penanggulangannya Harus dioperasi Setelah dioperasi sih ya insya Allah Maksudnya Jadi kan peningkatan Jadi tinggal diambil doang sih yang Membuat makanan gak bisa masuk ke usus Jadi kalo udah tau penyakitnya jadi lebih tenang lah ya Iya Operasi ya udah mau gimana aja Udah gak bisa minum aja udah keluar Nanti lama-lama kan aja BAB bisa keluar loh Aduh-duh gitu Iya kan aja Kalo gak cepet tindakan Kalau gak cepet tindakan Iuh Itulah ya harus Ya kalo sakit sedikit ya Coba di cek Iya Ini yang lagi rame juga di perbincangannya adalah Rumah barunya Raffi Ahmad Hehehe Udah pula diajak nginep disitu Semua tinggal disitu Enggak sih kalo nginep langga Mau gak ya udah gede-gede soalnya Main aja paling main Main Kayak apa sih sebetul dia Prosesnya gimana sih betul ini semua adalah Semuanya gigi gitu Yang keinginannya gigi Raffi Ahmad cuman Dapet bagian basementnya aja Hehehe Kita akan bahas lem Eh ada videonya Coba kita lihat yang berikutnya Yang keingin Giatan Yang keingin